Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu artis heboh, dikutuk durhaka oleh ibu kandungnya, kini nasibnya sungguh menyedihkan Bila menyebut malaikat tak bersayap, tentu kita akan teringat akan sosok ibu yang melahirkan kita Dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya, ibu dengan tulus melahirkan, merawat dan menjaga kita sebagai anak-anaknya Namun, siapa sangka tak semua anak ternyata membalas kisah cinta ibu kandungnya Seorang artis dulu heboh dikutuk ibu kandungnya sendiri Kini ia belak-belakan mengaku tak bisa memiliki anak Apakah anda masih ingat artis cantik Kiki Fatmala? Dulu nama Kiki Fatmala warawiri di televisi atau layar lebar Kini ia pun sudah mulai jarang terekspos Setelah puluhan tahun berkarir di dunia hiburan Sosok Kiki Fatmala sempat membuat heboh lantaran dirinya pernah berseteru dengan ibu kandungnya sendiri Kala itu sang ibu sampai mengutuk Kiki Fatmala sebagai anak durhaka Dikutip infus dari Gridits Ide, Kiki Fatmala sedari dulu memang terkenal dengan penampilan yang seksi dan kerap beradegan syur dalam film-film yang dibintanginya Tak disangka, hal itu juga yang menjadi pemicu awal pertengkaran dirinya dengan sang ibu, Fatma Farida Usai pertengkarannya pada 2005, Fatma Farida bahkan tak lagi mengakui Kiki Fatmala sebagai anak dan mengutuk Kiki Fatmala putri durhaka Tak hanya itu, meski sempat menikmati kesuksesan karir, dalam hal asmara nasibnya kurang beruntung Kiki Fatmala diketahui telah dua kali menikah Ya, untuk urusan asmara, Kiki Fatmala pernah menikah dengan bule Austria bernama Christian Frussell di tanggal 14 Agustus tahun 2004 Nahas, pada 2006 mereka bercerai, tepatnya pada tanggal 5 Desember tahun 2006 Kini setelah belasan tahun menjanda, Kiki Fatmala kembali menikah dengan Christopher setelah berpacaran cukup lama Kerap pamer momen kemesraan dengan Christopher, ternyata Kiki Fatmala diam-diam memendam pilu selama ini Aku sebenarnya trauma dengan pernikahan Sama suami yang sekarang aku kenal 7 tahun dan dia orangnya emang family man, kata Kiki Fatmala Maunya ayo berumah tangga, ayo kita kawin Dari kenal belum ada setahun dia udah ngajakin berumah tangga, tapi akunya yang enggak mau, sambungnya Meski begitu, pikiran dan trauma pernikahan hilang seiring berjalannya waktu hingga akhirnya Kiki Fatmala meminta Christopher meminangnya Namun, kini ia belak-belakan mengaku tak bisa punya anak Namun masalah lain timbul karena sang suami sempat mengharap kehadiran anak di rumah tangga mereka Pemain si manis jembatan ancol ini bahkan sudah berusaha melakukan program hamil, namun gagal Laku jujur dari awal karena aku memang punya masalah yang aku enggak bisa punya anak, tambahnya Diakui Kiki Fatmala, ia sudah pernah menjalani berbagai program bayi di pernikahan pertamanya bersama Christian Namun semua itu gagal dan sempat membuatnya depresi berat hingga kini memilih pasrah hidup seorang diri Di kaki gunung anda akan menemukan tanah yang subur, di kaki langit anda akan melihat panorama indah, dan di kaki ibu anda akan temukan pintu menuju surga Sayangi ibumu, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus disini, sampai jumpa di video kami selanjutnya